Halo para pecinta Battletroove Evans, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Tuh ilah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini menuju ke lantai 32. Tidak ada bahaya di level ini dan hal yang pertama yang menarik perhatian semua orang adalah awan emas yang tebal. Saat mereka menghirupnya ke dalam tubuh, mereka langsung merasakan energi orijin abadi di dalam tubuh masing-masing mulai bergejolak. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini segera menyapu lapisan terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa tidak adanya bahaya, Xiaoyan mengundang semua orang untuk segera duduk. Xiaoyan lanjut berkata bahwa lapisan ini adalah berkah terbesar bagi semua orang untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah awan dan kabut emas yang dipenuhi dengan orijin abadi yang benar-benar sangat kaya. Setelah pertempuran sebelumnya, orijin abadi yang kaya ini akan dapat dikatakan sebagai produk terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Pada akhirnya semua orang segera duduk bersilah di pavilion yang diselimuti awan dan kabut berwarna emas. Mereka menyerap energi dengan gila-gilaan untuk waktu yang tidak diketahui. Pada akhirnya setelah beberapa saat ada suara gemuruh yang melintas di pavilion. Rancang pada saat ini berdiri terlebih dahulu. Pada saat ini rancang menatap ke arah langit di mana ada guntur yang menyambar di awan emas. Meskipun mereka di dalam pavilion Tianji namun tidak dapat menghentikan bencana abadi tersebut. Menghadapi kesengsaraan abadi ini, rancang langsung menyerang dengan postur tubuh yang sangat kuat. Apa yang dilakukan oleh rancang ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyang. Rancang sepenuhnya meminjam kekuatan guntur kesengsaraan abadi ini untuk menempat tubuhnya sendiri. Pada akhirnya rancang selesai menaklukkan guntur dari kesengsaraan abadi tersebut. Setelah itu pada saat ini masih ada guntur yang bergema di langit. Long Yi pada saat ini membuat terobosan dengan kecepatan kultifasinya yang sudah cukup mencengangkan. Pada saat ini Long Yi telah menembus bintang 3 dosian. Sementara kesengsaraan abadi ini benar-benar ditelan oleh Long Yi dengan satu kali tegukan. Ding Yue juga pada saat ini menerobos ke puncak bintang 2 dosian. Sementara Long Sitian menerobos ke tahap menengah dosian bintang 2. Xi Ying, Qing Mu Er, Nan Er, Ming Feng Feng dan Xiao Zhan semuanya pada saat ini juga menerobos ke tahap akhir dosian bintang 1. Sementara itu Jing Wu Chen, Zeni, Qi Yan Ning dan Huo Hong Er yang telah mencapai puncak dari dodi bintang 9. Pada saat ini mereka berhasil menerobos ke dosian bintang 1 dengan bantuan dari Raja Sisik Naga. Dengan cara ini terkecuali Q-Q yang masih pingsan semua orang di tim Fearless benar-benar telah mencapai ke tingkat dosian. Kekuatan keseluruhan dari tim Fearless sekali lagi meningkat sampai batas tertentu. Tetapi di dalam pandangan Xiao Yan pertumbuhan seperti ini sebenarnya masih belum dikatakan dengan cepat. Hal itu dikarenakan tentu saja lawan dari mereka juga pasti akan meningkat dengan pesat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini yang sedang duduk bersilah kekuatannya juga meningkat dengan cepat. Origin abadi di dantian Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin melonjak. Tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar segera meledak dengan kekuatan dari puncak dosian bintang 4. Tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berhenti di situ dan terus menyerap energi emas dengan gila-gilaan. Xiao Yan seperti lubang hitam yang dengan panik menyerap awan emas dan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Rancang juga sedikit mengerutkan kening saat melihat metode kultivasi dari Xiao Yan ini. Pada akhirnya setelah beberapa saat semburan energi origin abadi segera keluar di tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan membuka matanya. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan sedikit menyesal dan bergumam bahwa Xiao Yan masih belum berhasil. Xiao Yan berniat menerobos langsung ke dosian bintang 5 tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar gagal. Tetapi meskipun sedikit kecewa Xiao Yan pada saat ini masih bersemangat. Xiao Yan menyadari bahwa tentu saja sangat sulit untuk melewati dua level sekaligus. Terlebih lagi di ranah dosian ini kekuatan dari dosian bintang 5 benar-benar sulit untuk dihadapi. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan ekspresi gembira Xiao Yan menekan perasaan ini sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan kualianmu. Xiao Yan berniat untuk memurnikan pil yang akan digunakan di dalam pertempuran. Xiao Yan segera bertanya kepada Lang Tian mengenai resep dan cara untuk memurnikan pil tersebut. Pada akhirnya setelah mendapatkan pemahaman Xiao Yan pada saat ini segera mulai memurnikan pil. Setelah beberapa kali percobaan Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengalami kekagalan. Namun dengan pemahaman dan kemampuan alkemis dari Xiao Yan pada akhirnya sosok Xiao Yan pun segera berhasil memurnikan pil tersebut. Pada akhirnya setelah berhasil memurnikan 10 pil Xiao Yan mengambil 3 untuknya sendiri dan segera membagikan sisanya kepada orang-orang terkuat di tim Fearless. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xia Zheng Hui sedang duduk bersilah di tengah pavilion. Tampaknya ada formasi di sana dan Xia Zheng Hui pada saat ini benar-benar terlihat sangat serius. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan bahwa Xia Zheng Hui yang sedang duduk bersilah sedang melepaskan kekuatan spiritual yang kuat. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening setelah menyadari sepertinya pada saat ini kekuatan spiritual Xia Zheng Hui benar-benar telah diserap oleh kekuatan formasi. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan Xia Zheng Hui pada saat ini semakin lama menjadi semakin lemah dan Xiao Yan benar-benar panik. Xiao Yan memperhatikan Xia Zheng Hui yang pada saat ini tampaknya semakin buruk. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan langsung bergerak memasuki formasi dan duduk bersilah. Xiao Yan memujamkan mata dan pada saat ini jiwa Xiao Yan segera merasakan semburan air mata dan kesakitan. Kekuatan spiritual keadaan suci Xiao Yan pada saat ini terasa terkoyak oleh jiwa-jiwa yang kuat yang berada di sini. Jiwa Xiao Yan juga pada saat yang bersamaan segera merasa ditarik ke ruang lain. Pada saat ini Xiao Yan melihat adanya Xia Zheng Hui yang pada saat ini sedang berdiri tanpa bergerak. Sosoknya melihat ke depan dan Xiao Yan pada saat ini segera melihat sekeliling. Xiao Yan mendengar suara bising di telinganya dan entah kenapa suara seperti ini membuat orang merasa cemas. Xiao Yan pada akhirnya bertanya di dalam hatinya apa yang pada saat ini sedang terjadi. Bersama dengan hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya melihat tepat di depan mata Xiao Yan ada banyak hantu. Di dalam kegelapan pada saat ini benar-benar banyak hantu dan semua anggota badan mereka benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Xiao Yan menggertakan gigi dan segera menarik Xia Zheng Hui kuat-kuat dan pada saat yang bersamaan Xia Zheng Hui di alam nyata segera terbangun. Xia Zheng Hui segera menoleh ke arah Xiao Yan yang pada saat ini kulitnya terlihat pucatan energi hitam mulai memenuhi udara di sekitar Xiao Yan. Xia Zheng Hui tiba-tiba mengerti dan bergumam bahwa ini adalah kekuatan dari kutukan. Xia Zheng Hui segera menyadari bahwa Xiao Yan telah masuk ke dalam ilusi untuk menyelamatkan Xia Zheng Hui. Xia Zheng Hui pun menggertakan giginya dan memutuskan untuk kembali masuk ilusi untuk menyelamatkan Xiao Yan. Tetapi ketika Xia Zheng Hui mencoba memasuki ilusi lagi, saat ini Xia Zheng Hui tidak bisa masuk seolah-olah ruang ilusi itu benar-benar telah dikunci. Xia Zheng Hui pada saat ini merasakan kekuatan spiritual di dalam dirinya. Kekuatan spiritual Xia Zheng Hui sangat lemah tetapi pada saat yang bersamaan, kekuatan spiritualnya juga telah mencapai terobosan lagi. Xia Zheng Hui pun lanjut bergumam meskipun telah terjadi peningkatan kekuatan tetapi hal ini benar-benar tidak berguna. Xia Zheng Hui pada saat ini menjadi semakin jelek setelah melihat bahwa banyak garis hitam yang pada saat ini merambat di tubuh Xiao Yan. Semua orang juga merasakan adanya yang tidak beres dan pada saat ini segera berkumpul. Semua orang segera menyadari bahwa pada saat ini tampaknya tuan muda Xiaoyan benar-benar telah terjebak di dalam ilusi. Namun dengan kekuatan spiritual yang mereka miliki pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa bertindak banyak. Mereka hanya bisa berdoa dan meminta Xia Zheng Hui untuk terus berusaha menyelamatkan Xiaoyan. Xia Zheng Hui pada saat ini terus berusaha dengan melihat sekeliling dan mencari mata dari formasi. Tetapi Xia Zheng Hui menyadari jika formasi ini dihancurkan maka jiwa Xiaoyan benar-benar akan terjebak di dalamnya dan tidak akan pernah keluar. Tepat bersamaan dengan semua orang yang panik pada saat ini semua orang merasakan ada energi yang sangat kuat. Awan emas di sekeliling pada saat ini seolah-olah benar-benar ditarik masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Energi dengan gila-gilaan benar-benar diserap ke dalam tubuh Xiaoyan membuat aura Xiaoyan kembali melonjak. Pada akhirnya kekuatan Xiaoyan yang berada di puncak dosian bintang 4 pada saat ini meledak dan Xiaoyan menerobos ke dosian bintang 5. Guntur pada saat ini bergema di langit dan semua orang benar-benar sangat panik melihat hal tersebut. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini bagaimana mungkin sosok Xiaoyan bisa menerima kekuatan Guntur tersebut? Longi juga pada saat ini berinisiatif untuk maju tetapi bagaimanapun juga kekuatan Longi hanyalah seorang dosian bintang 3 dan Longi tidak akan mampu berhadapan dengan Guntur. Semua orang pada saat ini benar-benar panik sementara Guntur pada saat ini siap menyambar. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini dibalik tubuh Xiaoyan segera terbentuk sesosok bayangan. Sosok tersebut mengenakan jubah hitam dengan pedang besar yang benar-benar persis dengan milik Xiaoyan. Sosok tersebut pada akhirnya mengangkat kelapanya dan mata emas dari sosok tersebut segera terlihat. Sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan tekanan membuat semua orang pada saat ini segera berlutut. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa sesak dengan tekanan yang baru saja melonjak. Guntur di langit juga pada saat ini benar-benar menghilang bersamaan dengan sosok bayangan yang juga menghilang. Semua orang pada akhirnya menggelah nafas dan kembali berdiri dengan penuh keterkejutan. Mereka bertanya-tanya siapakah sosok bayangan yang baru saja muncul di hadapan mereka. Rancang juga pada saat ini benar-benar terkejut karena Rancang tidak bisa merasakan kekuatan dari sosok tersebut. Tetapi jika dilihat dari kekuatan tekanannya, Rancang tidak ragu bahwa itu adalah seorang dewa petarung. Hanya dengan tekanannya saja bahkan kesengsaraan abadi dosyan bintang 5 benar-benar bisa dilenyapkan. Semua orang pada saat ini saling berdiskusi dan berpikir bahwa sosok tersebut adalah Xiaoyan. Tetapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena Xiaoyan pada saat ini sedang duduk. Xia Zhenghui juga pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya pulih dan kembali menatap ke arah Xiaoyan. Xia Zhenghui terus-menerus berusaha untuk mencari cara menyelamatkan Xiaoyan keluar dari dalam ilusi. Sementara itu di dalam ilusi, sosok Xiaoyan pada saat ini masih tetap tidak bisa bergerak. Xiaoyan menatap ke arah sosok banyak hantu yang perlahan berjalan ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya banyak sosok hantu ini benar-benar berhasil mengerubungi Xiaoyan dan menggigit seluruh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berteriak kesakitan dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa menahan perasaan tersebut. Xiaoyan pada akhirnya berteriak memanggil Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini tidak ingin bertindak. Namun pada saat ini suara Xiaoyan juga tidak terdengar. Xiaoyan hanya bisa pasrah dengan terus berusaha untuk melepaskan diri. Tetapi tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan mencoba pada akhirnya sosok Xiaoyan benar-benar ditutupi oleh banyak roh hantu. Xiaoyan pada saat ini bergumam di dalam hatinya apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan mati di dalam ilusi. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar pesimis. Sebuah cahaya pada saat ini segera meledak mementalkan banyak roh hantu dan mengubah roh-roh hantu ini menjadi abu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok bayangan hitam dengan pedang berat di punggungnya segera muncul. Sosok ini persis sama dengan Xiaoyan tetapi itu bukanlah Xiaoyan karena sosok Xiaoyan pada saat ini masih tergeletak di lantai. Sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera menatap ke arah sosok yang baru saja muncul. Xiaoyan melihat pria berjubah dengan pedang yang sangat familiar dan Xiaoyan benar-benar terjekut. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya siapakah sosok ini. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pada saat ini perlahan-lahan menoleh ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga membuka matanya lebar-lebar dan benar-benar ingin melihat siapakah sosok tersebut. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut banyak seruan yang meminta Xiaoyan untuk membuka matanya dan segera terbangun. Pada akhirnya pandangan Xiaoyan menjadi gelap sebelum sosok tersebut menoleh. Jiwa Xiaoyan seolah-olah ditarik hingga pada akhirnya sosok Xiaoyan asli pada saat ini membuka matanya. Xiaoyan segera menghela nafas terengah-engah dan menatap ke arah sekeliling. Semua orang dari tim Fearless pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kegembiraan setelah melihat Xiaoyan yang terbangun. Xiaoyan segera menyadari tampaknya suara yang baru saja terdengar di telinga Xiaoyan adalah orang-orang dari tim Fearless yang meminta Xiaoyan kembali. Xia Zenghui juga pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan muda Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan setelah kesadaran Xiaoyan benar-benar jernih. Tiba-tiba mata Xiaoyan melebar dan adegan yang baru saja terjadi masih berputar-putar di benak Xiaoyan. Sungguh sangat disayangkan Xiaoyan tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas pada akhirnya. Xiaoyan merasa sosok tersebut seolah-olah mirip dengan Xiaoyan. Perasaan yang dipancarkan juga sangat akrab tetapi Xiaoyan benar-benar merasa sangat aneh. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada semua orang apakah yang baru saja terjadi. Bersamaan dengan pertanyaan Xiaoyan ini rancang pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah saudara laki-laki telah menembus kedosen bintang 5. Mendengar hal tersebut Xiaoyan benar-benar tercengang dan barulah kemudian Xiaoyan merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Bintang 5 yang awalnya terbentuk di tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah meletus dengan energi yang menyilaukan. Cahaya yang memancarkan energi orijin abadi ini benar-benar sangat kaya dan bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu kapan Xiaoyan membuat terobosan. Xiaoyan pada akhirnya linglung sejenak dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah dosian bintang 5. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang telah terjadi setelah jiwa Xiaoyan terjebak di dalam ilusi. Bagaimana mungkin kekuatan Xiaoyan bisa menembus dosian bintang 5 tanpa Xiaoyan bisa merasakannya? Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu dan bagaimana dengan kesengsaraan abadi dari dosian bintang 5? Rancang pun segera menjelaskan bahwa kesengsaraan abadi dari bintang 5 Xiaoyan benar-benar aneh. Rancang pada akhirnya segera menjelaskan semua yang mereka alami kepada Xiaoyan. Semua orang juga mengangguk setelah mendengar cerita dari Rancang seolah-olah mengkonfirmasi bahwa cerita dari Rancang itu memang benar. Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini merenung sejenak. Xiaoyan berpikir bahwa Zhan Lao di pagoda pemurnian tidak mengeluarkan suara dan tentu saja itu bukanlah Zhan Lao. Xiaoyan pada akhirnya memiliki spekulasi dan bergumam mungkinkah bayangan itu adalah dewa petarung yang berada di puncak menara. Rancang juga pada akhirnya mengangguk menyetujui gagasan Xiaoyan dan berkata menurut Rancang juga begitu. Meskipun Rancang tidak bisa merasakan kekuatan spesifik dari tekanan tersebut sebelumnya, setidaknya kekuatan tersebut sekelas dengan dewa petarung atau dogat. Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini berhenti memikirkan hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat. Terlebih lagi pengalaman di dunia ilusi ini telah menambah satu poin lagi pada kumpulan enam keinginan Xiaoyan. Sekarang kekuatan enam keinginan Xiaoyan telah meningkat menjadi 50%. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya menatap ke arah sekeliling dan kembali berbicara kepada semua orang. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja dan mereka harus segera pergi ke lantai atas. Mereka telah membuang banyak waktu di sini dan mereka benar-benar harus segera bergegas. Xiaoyan pun segera berdiri dan semua orang pada saat ini mengangguk. Pada akhirnya semua orang segera bergegas pergi menuju ke lantai teratas dari menara. Pada akhirnya sesaat kemudian tim Fearless tiba di lantai 33 yang merupakan lantai terakhir dari papilion harta Karun Tianji. Tempat ini lebih lebar dari lantai lainnya dan ini benar-benar tidak terlihat seperti papilion. Melihat sekeliling pada saat ini ada danau dan pemandangan. Di kejauhan terdengar alunan musik yang merdu dan di dalam sebuah gubuk ada sesosok tubuh yang sedang duduk. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini dan Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa lantai 33 ini akan memiliki tempat seperti ini. Xiaoyan pada akhirnya menangkupkan tangannya dan hendak berbicara tetapi pada saat yang bersamaan. Dan serdengar ledakan dan tekanan yang tak terlihat segera jatuh dari langit. Xiaoyan terhuyung dan hampir berlutut dan semua orang pada saat ini benar-benar merasa kondisi mereka tidak baik. Tubuh mereka pada saat ini tenggelam dan seolah-olah darah pada saat ini benar-benar akan keluar dari kulit masing-masing. Wajah Xiaoyan juga pucat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Pada saat ini wajah cantik dari Shizuor juga terlihat sangat pucat. Shizuor segera mengangkat tangannya dan Gunung Dewa Putih pada saat ini segera muncul dalam sekejap. Ketika Xiaoyan melihat hal ini, Xiaoyan juga segera mengeluarkan Gunung Dewa Hitam dari tangannya. Keduanya pada akhirnya saling berdekatan dan terjalin dan ketika dua Gunung Suci ini muncul, sosok yang berada di kejauhan pada saat ini sedikit bergetar dan tekanan yang menekan semua orang pada saat ini segera menghilang. Semua orang pada saat ini menghela nafas sementara sosok di kejauhan pada saat ini segera mengangkat kelapanya. Ia memandang ke arah dua Gunung Suci yang satu hitam dan yang satu putih. Matanya langsung menyusut dan senyum liar pada saat ini segera muncul di wajahnya. Ia pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya lanjut berkata akhirnya apa yang ditunggu-tunggu benar-benar telah sampai. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah si pria dan berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan suara rendah bahwa Xiaoyan merasa ada yang tidak beres dan semua orang harus berhati-hati. Sementara itu sosok yang tidak dikenal pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan sebelum akhirnya sosoknya seketika menghilang. Kali berikutnya muncul sosoknya pada saat ini sudah berada di hadapan kelompok Xiaoyan. Sosoknya terlihat tampan tetapi di balik wajah tampan ini, semua orang dapat merasakan aura jahat yang samar yang terpancar. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah gunung dewa putih dan gunung dewa hitam yang berada di hadapan kelompok Xiaoyan. Pria itu pada saat ini tampak lega dan kembali tertawa dengan liar. Ia pada akhirnya lanjut berkata ia benar-benar telah menunggunya untuk sampai di sini. Mendengar suara tersebut pada saat ini Xiaoyan segera maju dan menangkupkan tinjunya dan menyapa sosok tersebut. Sosok itu pada akhirnya sedikit membeku dan perlahan-lahan segera mengangkat kelapanya menatap ke arah Suizuer. Begitu menatap ke arah Suizuer pada saat ini kegilaan masih terpancar. Namun seketika kegilaan tersebut meredak saat sosok tersebut bertanya apakah kedua gunung suci ini adalah miliknya. Suizuer juga memandang ke arah pria di depannya dan pada saat ini ia juga bisa merasakan keadaan dan emosi dari pria tersebut benar-benar sangat aneh. Suizuer pada akhirnya segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Suizuer dan ayahnya adalah Dewa Gunung Hitam. Ketika pria tersebut mendengar hal ini matanya pada saat ini tiba-tiba bergedip. Pria itu menunjukkan apa yang ia fikir sebagai senyuman lembut. Tetapi semua orang tampaknya memiliki pandangan yang berbeda dan melihat senyuman tersebut sebagai senyuman seorang psikopat. Sosok tersebut pada akhirnya bertanya kepada Suizuer apakah itu memang benar? Apakah ia adalah putri dari Dewa Gunung Hitam? Dewa Gunung Hitam adalah sahabatnya dan ia benar-benar merindukannya. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar ingin tahu bagaimana kabar dari Dewa Gunung Hitam. Mendengar hal tersebut Suizuer pada saat ini segera berbicara bahwa ceritanya benar-benar panjang. Ayahnya telah dijebak oleh seorang pengkhianat dan sekarang ia telah meninggal. Suizuer disini untuk menemukan catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh ayahnya. Oleh karena itu pada saat ini Suizuer ingin tahu apakah senior mengetahui mengenai hal tersebut. Mendengar hal tersebut sosok pria itu pun berkata dengan menyesal apakah benar bahwa Dewa Gunung Hitam telah mati. Hal itu benar-benar sangat sungguh disayangkan dan apakah ayahnya meminta Suizuer untuk datang ke sini? Suizuer pun segera menggelengkan kelapanya sedikit dan menjawab perlahan pertanyaan sosok tersebut. Suizuer berkata bahwa ia tidak diperintahkan oleh ayahnya ke sini. Tetapi menurut Suizuer mungkin ada beberapa petunjuk tentang ayahnya di sini. Pria tersebut pun pada saat ini kembali berbicara dengan ekspresinya yang tiba-tiba berubah menjadi semakin ganas. Senyum gila di wajahnya sangat terlihat dan ia lanjut berkata jika begitu maka ia datang ke tempat yang tepat. Ayah Suizuer telah menyegalnya di pavilion harta karun dan tentu saja ia memiliki banyak petunjuk tentang Dewa Gunung Hitam. Ketika Suizuer mendengar hal ini, matanya seketika menyusut dan hatinya bergetar. Suizuer segera merasa bahwa situasi yang dialami oleh mereka pada saat ini benar-benar tampak sangat buruk. Tampaknya Dewa Petarung ini bukanlah teman dekat dari penguasa Gunung Dewa Hitam tetapi seorang musuh. Xiaoyan juga pada saat ini diam-diam mengerutkan kening dan berkata bahwa ini bukanlah hal yang baik. Hal itu juga pada saat ini mematahkan spekulasi Xiaoyan bahwa orang yang menyelamatkan Xiaoyan sebelumnya adalah Dewa Petarung atau Dogat yang berada di puncak menara. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tersebut kembali berkata dengan senyum yang lebih lebar di wajahnya. Sosoknya berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka Dewa Gunung Hitam bisa melahirkan seorang putri yang cantik. Jika Suizu'er menurutinya mungkin si pria akan mengampuni hidup dari Suizu'er. Mendengar hal tersebut wajah Suizu'er pada saat ini benar-benar menjadi semakin pucat. Suizu'er menggertakkan gigi dan Suizu'er pada saat ini benar-benar tidak akan bisa melawan sosok tersebut. Suizu'er benar-benar tidak bisa membalaskan dendam dari ayahnya. Suizu'er juga tidak bisa meminta bantuan kepada Xiaoyan karena meskipun kelompok Xiaoyan bertindak tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk bisa menang melawan seorang Dogat. Suizu'er pada akhirnya hanya bisa pasrah dan berkata bahwa Suizu'er bisa mematuhi si pria. Suizu'er segera menunjuk ke arah kelompok Xiaoyan dan berkata bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan permasalahan ini. Oleh karena itu bisakah Tuhan pada saat ini melepaskan mereka semua? Mendengar hal tersebut pria itu pun mengangkat kelapanya dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Sosok tersebut lanjut berkata tetapi orang yang masuk ke lantai paling atas tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Namun meskipun begitu dengan kecantikan dari Suizu'er hal ini akan bisa ditukar dengan nyawa para pecundang ini. Pria tersebut pun segera melambaikan lengan bajunya dan sebuah pintu terang segera muncul di pavilir lantai paling atas. Sepertinya semua orang pada saat ini akan bisa keluar melalui pintu terang ini. Semua orang pada saat ini menatap ke arah pintu sementara sosok pria tersebut pada saat ini segera melambaikan tangannya ke arah dagu dari King Mu'er. Namun tepat bersamaan dengan hal tersebut sebuah telapak tangan muncul entah dari mana dan meraih telapak tangan pria tersebut. Pria itu pun tampak terkejut dan suara samar pada saat ini segera terdengar di telinga Suizu'er. Sosok tersebut ternyata adalah Xiaoyan yang meraih pergelangan tangan pria tersebut. Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar tidak tegak jika dibantu dan dilindungi oleh seorang wanita. Mendengar perkataan Xiaoyan ini sosok tubuh dari Suizu'er benar-benar bergetar. Suizu'er benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan bahkan tidak bergeming ketika berhadapan dengan Dewa Petarung. Xiaoyan benar-benar menghentikan gerakan dari Dewa Petarung dan tidak meninggalkan Suizu'er pergi. Sementara itu pria tersebut tentu saja pada saat ini benar-benar sangat marah dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya sosoknya tertawa dan berkata bahwa bocah ini benar-benar memiliki nyali. Ia tidak tahu dari manakah bocah tersebut mendapatkan keberanian dan sebagai seorang dosyan. Ia benar-benar berani untuk memprovokasi seorang Dewa Petarung atau Dogat. Setelah selesai berbicara aura dari pria itu pun pada saat ini segera melonjak. Tekanan yang tak terlihat pada saat ini kembali mementalkan kelompok Xiaoyan dan menekan mereka. Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan menelan pil yang sudah lama berada di mulut Xiaoyan. Kekuatan dosyan bintang 5 tahap awal tiba-tiba meningkat ke puncak dosyan bintang 5. Xiaoyan juga memerintahkan kelompoknya untuk menggunakan formasi mendalam kacat dianggang. Origin abadi dari semua orang juga melonjak dan dilesatkan ke tubuh Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan juga kembali meroket dan Xiaoyan pada akhirnya mencapai ke tahap menengah dari dosyan bintang 6. Tetapi meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan yang telah melonjak ke dosyan bintang 6. Xiaoyan pada saat ini masih tetaplah seorang dosyan atau doi mortal yang kecil. Saat menghadapi kekuatan absolut maka jarak diantara doi mortal dan dogat benar-benar tidak dapat diimbangi dengan objek seperti itu. Kaki Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini benar-benar gemetar dan Xiaoyan menahan semua tekanan ini. Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk mengangkat kelapanya dan lanjut mulai berbicara. Dengan bersusah payah dan terbata-bata Xiaoyan bertanya apakah seorang dogat hanya bisa menggunakan tekanan untuk menggertak orang lain. Ketika pria tersebut mendengar hal ini wajahnya sedikit tenggelam. Ia sepertinya tidak menyangka bahwa di dalam situasi seperti ini sosok dosyan ini benar-benar berani memprovokasinya. Pada akhirnya sosoknya segera tersenyum dan berkata bahwa sesungguhnya untuk menghadapi sedikit dosyan. Ia benar-benar bisa menghancurkan mereka menjadi bubur hanya dengan tekanannya. Setelah itu pada akhirnya kekuatan yang lebih kuat pada saat ini segera kembali melonjak. Rancang juga pada saat ini di sisi lain menyadari ada yang tidak beres dan rancang hendak mengambil tindakan. Rancang pada saat ini memutuskan untuk membuka segelnya dan berniat untuk menyelamatkan Xiaoyan yang di bawah tekanan. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat pesimis dan Xiaoyan memutuskan untuk segera mengeluarkan pagoda pemurnian. Simbol pagoda dikening Xiaoyan pada saat ini bersinar dan Xiaoyan benar-benar siap untuk mengeluarkan pagoda pemurnian. Rancang juga pada saat ini melesat dengan segel yang hampir terbuka di lehernya. Sementara itu sosok pria tersebut pada saat ini juga segera mulai berjalan ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya tepat ketika Xiaoyan hendak mengeluarkan pagoda pemurnian dan rancang hendak mengeluarkan segelnya. Pria yang berjalan ke arah Xiaoyan ini tiba-tiba benar-benar membeku. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya dan pada saat ini langkah kaki rancang juga berhenti sejenak. Xiaoyan juga mengerutkan kening dan menatap ke arah pria tersebut yang berhenti bergerak. Mata pria itu tertuju kepada Xiaoyan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya seolah-olah ia melihat sesuatu. Bersamaan dengan Xiaoyan yang masih tertegun pada saat ini Xiaoyan merasakan hawa dingin yang menyebar di punggungnya. Bayangan hitam segera muncul dari belakangnya dan langsung mengunci tembolok dari pria tersebut dengan erat. Bayangan itu segera mengangkat pria yang baru saja hendak menyerang Xiaoyan tinggi-tinggi dengan satu tangan. Tangan pria itu pun berjuang keras untuk melepaskan diri tetapi tidak peduli seberapa kuat ia mencoba. Tangan bayangan itu pada saat ini benar-benar tidak bisa dilepaskan. Ia tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah bayangan hitam yang berjubah yang berada di hadapan Xiaoyan. Sosok tersebut membelakangi Xiaoyan tetapi Xiaoyan bisa melihat pedang besar yang dibawa di belakang punggungnya. Bayangan hitam ini persis sama dengan orang yang menyelamatkan Xiaoyan di dalam ilusi. Xiaoyan benar-benar sedikit terganggu dan tidak tahu siapakah sosok hitam yang berada di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah jari-jari bayangan hitam yang sedikit menegang. Pria tersebut juga pada saat ini meminta untuk diampuni tetapi pada saat ini bayangan hitam tersebut benar-benar tidak mendengarkannya. Sosok bayangan hitam ini segera bertanya kepada si pria apakah si pria tahu siapakah sosok itu. Pria tersebut pada saat ini tidak bisa menjawab sementara aura dari bayangan hitam ini kembali melonjak. Bayangan hitam itu kembali berkata kepada si pria bahwa ia bersalah dan ia layak untuk mati. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut merasakan tekanan yang baru saja dipancarkan oleh bayangan hitam. Pada akhirnya tak lama setelah itu suara retakan dari tulang leher segera terdengar. Bayangan hitam ini benar-benar menghancurkan leher si pria dan membuang tubuhnya ke bawah. Semua orang pada saat ini terkejut melihat apa yang mereka lihat. Sementara itu sosok bayangan hitam pada saat ini segera meraih ruang tertentu dan suara teriakan segera terdengar. Ini adalah jiwa dari pria yang baru saja mati dan jiwa ini pada akhirnya juga ikut dihancurkan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini buru-buru menangkupkan tinjunya kepada bayangan hitam dan segera mengucapkan terima kasih. Xiaoyan lanjut berkata bahwa senior telah menyelamatkan Xiaoyan berkali-kali. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu nama senior untuk mengucapkan terima kasih. Setelah selesai berbicara Xiaoyan berpikir bahwa sosok bayangan hitam itu akan berbalik seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini angin segera bertiup dan sosok tersebut pada saat ini segera hilang di bawah angin. Kecepatan hilang dari sosok tersebut benar-benar sangat cepat. Xiaoyan berusaha secepat mungkin untuk menatap sosok yang baru saja melintas tetapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa melihatnya. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa terdiam sesaat dan tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi di hadapannya. Bayangan hitam ini tiba-tiba muncul dan menghancurkan seorang dewa petarung sampai mati dengan satu tangan. Xiaoyan melihat bahwa leher dari sosok tersebut pada saat ini benar-benar hancur. Ekspresi semua orang juga terkejut dan bingung dan pemandangan yang muncul di hadapan mereka benar-benar jauh melebihi pemahaman semua orang. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar bertanya di dalam hatinya siapakah sebenarnya sosok tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.